Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis TV Berjumpa lagi dengan saya Edy Dalam acara Pensiun Planner Siapa Takut Nah dalam kesempatan ini saya akan coba berbincang-bincang Ini dengan teman kita nih Dengan Pak Rakmin Firdaus Pak Rakmin Firdaus ini adalah sebagai peserta Workshop dari Pensiun Planner Siapa Takut PTPN 8 Ini saya akan coba nanya-nanya ke beliau Kira-kira sudah ada persiapan gak nih ya masa pensiun Nah ngomong-ngomong Pak Rakmin ini tinggal di mana nih Pak sekarang? Saya tinggal di kebun Bojong Dakar Pak Bojong Dakar itu di daerah? Daerah Banten Pak Oh daerah Banten Alhamdulillah ya Pak ya di Banten Udah berapa lama Pak di sana Pak? Saya satu tahun Pak Oh satu tahun? Satu tahun awalnya dari updeling yang berbeda Pak Dari Gantungan, updeling 2 Mutasi kemarin ke updeling 4 Pasir Waringin Dalam bidang apa itu Pak? Kelapa sawit? Kelapa sawit Pak Nah Pak ngomong-ngomong Bapak berapa lama lagi nih ke masa pensiun Pak? Masa pensiun tinggal 20 bulan lagi Pak 20 bulan lagi? Alhamdulillah ya Pak ya 20 bulan lagi masih Masih beberapa Ada waktu ya Pak ya untuk persiapan Nah Pak Ngomong-ngomong nih Kira-kira Bapak setelah masa pensiun ini punya Planning apa nih Pak? Rencana apa nih Pak? Sementara secara umum memang belum Pak Kita masih fokus dalam hal Melaksanakan tugas pekerjaan yang PTPN 8 Tapi secara gambaran Sedikit demi sedikit kami udah merintis Pak Dalam arti Kita Karena bidangnya mungkin awalnya dari perkebunan Ya gitu juga merintis Untuk mengembangkan Tanaman pisang Pak Tanaman pisang Kemarin saya udah mencoba Pak Ambil bid Minta dari petani Nggak beli Pak Minta dari petani Alhamdulillah dikasih Yaitu pisang galek Pak Oh pisang galek Pisang galek itu yang apa ya? Pisang tanduk Pak yang panjang Oh yang panjang itu Yang kayak bikin apa Itu ya Pak pisang goreng kayak gitu Pak? Iya pisang goreng Bisa buat keripik Pak Lebih renyah gitu Pak Lebih renyah ya Pak ya Nah udah tanam banyak sekali ya Pak ya? Sementara baru tanam 160 pohon Pak 160 pohon Ya kita gambarkan bahwa dengan 160 pohon Minimal satu tahun ke depan kita udah panen Pak Alhamdulillah Sudah-sudah Sudah mempersiapkannya tuh Pak ya Sebetulnya dengan bisnis seperti itu ya Pak ya? Paling nanti tinggal pemasarannya kali ya Pak ya? Ini kadang-kadang kita bisa tanam Bisa panen Tapi tidak bisa untuk mengembangkan pejualan Pak Penjualannya agak sulit Walaupun pisang itu diburu sama masyarakat Tapi harga kadang-kadang di bawah Oh harga di bawah ya Pak Tapi mungkin kalau seandainya nanti si pisang itu diolah Mungkin juga harganya akan lebih bagus kali Pak ya? Ya lebih bagus Pak Misalkan dibikin keripik dan gitu ya Pak Iya tapi sementara ini kita belum menang ke sana Pak Oh belum Masih kita hanya tanam-tanam-tanam Yang mendapatkan ke depan Hasilnya itu bisa lebih banyak Pak Lebih banyak ya Pak ya Ya minimal satu tahun ke depan Kita pensium tidak terlalu Apa? Stagnasi Pak Oh gitu ya? Ya betul Pak Betul Oke Pak Ragmin dan terima kasih sekali nih ya Pak ya informasinya Pak nanti kan Bapak akan mengikuti kegiatan workshop nih Kira-kira sejauh ini Bapak yang diharapkan dari workshop itu apa Pak? Alhamdulillah dengan kegiatan workshop ini mudah-mudahan Pak Apa yang awal kita belum tahu jadi tahu Awal kita belum bisa cara bermisnis Atau cara memasarkan produk yang kita hasilkan Belum tahu mungkin ada jalan Pak Maksudnya disini mudah untuk pemasaran Karena dengan workshop ini Mengarah ke bisnis yang lain pun akan mengikuti Pak Contoh tadi digambarkan bahwa di rangkas bitung ini Ada semacam produk gula semut Yang dihasilkan dari daerah muncang Pak Daerah muncang tapi pemasaran ini sangat sulit Bisa ada yang masuk Tapi harga murah Pak Tapi mudah-mudahan dengan tadi ada Apa? Mitra Yang bisa kita jual Mungkin akan lebih meningkat harganya Itu saja yang diharapkan Pak Ya mungkin yang diharapkan Bapak nanti Mendapatkan pencerahan nih ya Dari workshop yang akan kita lakukan ya Pak Oke terima kasih Pak Rakmin Nah terus sahabat Ini juga salah satu potensi nih ya Potensi dari teman-teman Kalau seandainya misalkan Di tempat teman-teman sendiri Di tempat tinggal teman-teman sendiri Juga banyak sekali ya Mengenai lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan Seperti tadi contohnya Pak Rakmin Dengan membudidayakan pisang ya Pak ya Terima kasih Pak Rakmin Selamat siang ya Pak ya Oke lah Saya Undur Dili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!